dan dikirim, cari namanya dikirim. Banyak orang yang mengetikuti aktif di wihara luar biasa, ada. Begitu dirulus, bantung dengan orang tuanya, nanti anak saya menjadi saman. Katanya sebelum saya kerja, sebelum saya menikah, saya ingin untuk kalangnya, sudah pindah, lepas, sampai sekarang enggak ada. Enggak pernah ketemu itu, itu di kota Sumarang. Tapi terus ketemu suatu saat anaknya, wah anak saya empat. Lupa, itu tujuan tujuan itu. Jadi jangan takut itu. Sekarang Anda kerja merawat orang tua, saudara ada lagi. Itu pertimbangan, belum tentu. Tapi juga ada SD, dekat dengan saya, SD SMA, Terus di Erlangga. Sedangkan ekonomi umum. Jadi begitu, sekarang enggak pulang. Tidak pulang, masih di Thailand. Tidak, dekat pada orang tuanya muslim. Orang tuanya yang dikurung. Perjalanan, tiap orang berbeda. Jangan mikir terlalu jauh. Jangan mikir terlalu jauh. Terima kasih. Ada yang papah mamahnya itu seorang upah saka, upah sikah, upah sikah, upah sikah, terkenal di waktu lihara. Tapi pun anaknya tidak beragama juga. Ya ada. Itu orang Samarinda itu. Begitu dia. Anaknya aku dari Bandung, saya sama aku, HP dibihara. Bakunya datang tidak tahu. Karena itu dia. Tahu tahu anaknya turun, bapaknya turun. Lepas itu kita berhubung. Kami ketiga ini seorang upah sikah. Tahu tahu anaknya turun. Tahu tahu anaknya turun. Tahu tahu anaknya turun. Tahu tahu anaknya turun. Terima kasih. 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 tetapi cara mengungkapkan berbeda. Kalau misalnya Anda latihan di sini non-stop satu minggu, mungkin hari kedua atau hari ketiga, itu sudah harus sendiri-sendiri. Terima kasih. 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 Hausarraf royal. Terima kasih. Yang ada orang yang memiliki Kepertayaan lain. Jangan pakai N. B. B., he., he, he. Enggak pakai Mb. B., he. Ujian Banyak anak-anak datang SNP, SMA Itu banyak yang datang ke masalah Bagaimana cara belajar Biasanya gampang Soalnya kamu pergi Ikuti saya jalan Tahu ya Coba jalan Tengah jam Bagaimana Udahlah kamu belajar Tidak tahu itu pasana Jalannya pelan Ada anak kesurupan Ini-ini, tak tanya apa Wah, saya itu di rumah Ditekan harus belajar Di sekolah Ya begitu Saya belajar kunci Dan itu pikiran saya tidak tahu kemana Oh gampang Ada apa-apa Ini orang Islam Coba kamu jalan Pelatih dan Ramah Kena-kena setengah jam jalan Terus duduk dia di rumah Ada apa Ini saya menemukan Cara belajar Ya sudah pulang aja Sudah pulang Karena orang Di bawah itu Nanti saya mengajari orang Eh suruh jalan aja Duduk meditasi Jalan kan mereka tidak tahu Itu juga Jangan bilang itu pasana Itu jalan pelan-pelan Pikirannya kan tenang Nah ini kami bisa ngembangkan Ini kami bisa berhasil Tujuan Tujuan Diritasi itu Adalah Untuk membersihkan Pikiran Pikiran bersih Yang ingin ini Ingin itu Membenci ini Menyayangi itu Nah itu Bilang Tenang Tenang itu Jalan Menuju Ketibat sana Nah kalau kita tenang Oke kan bisa Menyukakan Ini baik Ini berguna Ini tidak berguna Ini yang harus saya Kalikan Ini yang harus saya Tindakan Nah ini kan Jalan ketibat sana Terima kasih Terima kasih. 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 Tidak ada masalah, kalau tidak ada masalah tidak ada masalah, dan orang yang suka kedurupan itu Tidak ada masalah, kalau tidak ada masalah tidak ada masalah, dan orang yang menerima masalah Jadi itu kan bisa makan, pasti itu bisa, tapi enggak ada orang kemasi yang ini itu, sehingga ini kemudian, yang sangat tinggal di tempat di mana-mana. Kan itu berapa orang? Kan enggak tahu, kan enggak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudara-sudara sekalian, sebelum kita melanjutkan latihan meditasi, saya akan mengulangi penjelasan seperti di hari yang pertama. Meditasi itu sangat penting. Apakah itu terhadap orang tua, anak muda, pelajar, mahasiswa, atau karyawan. Itu penting. Apalagi di bahasa ini kita sangat, saya ulangi, kita sering menjumpai orang yang kaya raya yang tidak bisa menggunakan kekayaannya dengan benar. Sehingga mereka memberi kecenderungan orang kaya raya itu menghambur-hamburkan kekayaan. Jadi kekayaan yang diperulih dengan susah payah itu dihambur-hamburkan, dibuat pesta, dibuat menghujungi daerah-daerah yang dianggap bisa membuat pikiran itu tenang, tamasya itu, rekreasi, dan seterusnya. Atau kekayaannya itu dihambur-hamburkan dengan menggunakan minuman sehingga dia bisa mabuk. Terus ada orang miskin yang kelihatannya itu miskin, susah kita lihat dari sudut pandang kita, kenyataan mereka ini hidupnya tentram. Ini semua kalau mereka itu berlatih meditasi walaupun hanya satu minggu non-stop, dia bisa mengubah cara hidupnya yang tidak benar ini. Orang kaya bisa menggunakan kekayaannya dengan benar. Usahanya seperti yang saya tadi katakan, menabi untuk menyamu menghormati setiap kamu yang datang di rumah. Orang tua, saudara, atau teman-teman bisa diajak menikmati ketayaan secara benar. Kemudian orang miskin kalau berlatih meditasi itu dia akan merasa kondisinya demikian. Jadi pikirannya itu dikendalikan, tidak buat mengkaya. Kemudian pelajar mahasiswa itu bisa menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Bagi orang yang senang dalam kehidupan beragama, mereka akan menjalankan peraturannya dengan benar. Artinya dia berusaha memiliki yakinan yang tidak membuta. Banyak di kota-kota besar, terutama di Indonesia, sedang mereka-mereka ini harus sekali ingin latihan meditasi dengan tujuan yang berbeda. Mereka mengadakan kursus, kursus meditasi untuk menjaga kesehatan, kursus meditasi bagaimana bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Banyak sekali, tapi kenyataannya mereka hanya satu, pikiran ditenangkan. Kalau pikiran tidak itu ditenangkan, itu seperti halnya pisau. Pisau itu kalau sering digunakan akan tumpul. Nah, kalau pisau tumpul itu untuk motong kayu sulit. Jangankan untuk motong kayu, untuk motong sayuran itu sulit, harus dengan menggunakan tenaga. Sebaliknya, kalau pisau ini sering diasah akan tajam. Kemudian untuk memotong sayuran, gampang. Tidak usah mengeluarkan tenaga. Itu contoh pikiran yang tajam, pikiran yang diasah, pikiran yang dilatih melalui cara meditasi. Pikiran yang dilatih secara meditasi itu akan menjadi bersih. Kalau pikiran yang dibiarkan begitu saja tidak pernah dirawat, itu seperti keadaan dunia kita ini yang diliputi oleh awan. Walaupun matahari menyinari dunia, kalau ini ada awan maka cahaya matahari tidak akan sampai ke bumi. Sebaliknya, kalau awan itu tersingkir, maka cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi. Kita melihat terang beneran. Demikian pula, kalau pikiran kita ini bersih, kita mudah melihat masalah. Masalah kehidupan itu mudah. Dan mudah pula untuk cara mengatasinya. Jadi, dengan meditasi kita bisa mengatasi semua persoalan. Semakin kita lama berlatih, semakin batin kita itu cemerlang, batin kita bercahaya, maka semakin mudah kita mengatasi masalah-masalah itu. Kemudian, bagaimana caranya? Cukup sederhana. Anda duduk tegak seperti ini, kemudian mata ditutup, pikiran dibusatkan kepada obyek yaitu pernapasan. Anda hanya melihat nafas masuk dan nafas keluar, memperhatikan, pikiran memperhatikan ke obyek. Perhatian itu di mana letaknya? Perhatian itu terletak pada obyek, misalnya Anda melihat gelas ini. Maka perhatian Anda di gelas. Walaupun perhatian Anda di gelas ini jelas sekali, tapi Anda bisa melihat saya, bisa melihat dinding ini. Tapi yang terpusat hanya ke gelas. Itulah latihan konsentrasi itu. Dengan dilakukan secara demikian ini, seperti yang tadi saya utarakan, nafas masuk melalui lubang hidung tahu. Sentuhan di lubang hidung harus tahu. Nah, kalau sudah berjalan, Anda pasti mengetahui kadang-kadang baju menyentuh badan, tahu. Kadang-kadang kaki menyentuh lantai. Ini, ini, apa itu? Tutut menyentuh lantai itu tahu. Harus tahu ini, jangan tidak diketahui. Apalagi kalau Anda nafasnya makin lama, makin panjang, halus, terasa ada gerakan di perut atau di dada, Anda tahu. Jangan tidak diketahui. Nah, ini adalah jalan muncul ketenangan. Ada pertanyaan ini? Nah, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan kira-kira setengah jam atau satu jam. Oh, iya. Kalau pikiran melantur kemana-mana, Anda tahu. Jangan diikuti dulu. Anda narik nafas kembali objek. Ini ajaran untuk gampang memusahkan perhatian. Kalau kemana-mana diikuti, hanya tahu pikiran senyeleweng, itu nanti lama-lama melambun tidak bisa tahu. Tidak bisa membedakan. Ya, mari kita mulai. Ketakutan. Ngejarat di sini itu seperti tambur itu. Deng, deng, deng. Itu kaget. Nanti Anda pikir, wah saya penyakit jantung. Nah, itu. Udah? Ya, kita mulai. Nanti tanya lagi boleh. Sekali lagi ada yang bertanya, kalau tidak ada, rasanya saya belum menjelaskan tujuan pertengahan dari upacara. Ya, walaupun di dalam pitak-pitaka tidak disebutkan upacara. Upacara yang kita lakukan dalam agama Buddha, peringatan, Waisa, Asada, Katina, dan seterusnya itu tidak ada di dalam pitak suci itu. Yang ada hanyalah upacara Katina dan upacara upasampada dua hari. Yang lain-lainnya itu hanya ditambahkan setelah beliau mencapai pariwibana. Ingat ya. Nah, kemudian upacara seperti ini. Ya, upacara latihan meditasi. Sebenarnya gimana? Zaman dahulu itu tidak ada seperti ini. Tidak ada. Jaman dahulu itu tidak ada seperti ini. Ya, karena apa? Zaman buddha. Zaman keaguman dunia ini. Jadi, seorang siswa, seorang umat awam, mengunjung sang buddha, setelah mendengarkan serama, kemudian beliau mengatakan sang pegawai, sungguh luhur dhamma yang ditabarkan ini. Seperti halnya orang meluruskan jalan yang berleku-leku menjadi lurus. Nah, kemudian saya berpikir bahwa sangat sulit untuk mempatahkan dhamma yang diajarkan sang pegawai. Mohon sang pegawai, saya akan meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Mohon lalu sang pegawai. Terus, guru yang mulia syari putra atau guru-bibu yang lain diubah sampada. Nah, setelah diubah sampada, guru para bibu, tempatmu di bawah pukul, di gua-gua itu. Begitu. Nah, sekarang upacara seperti ini, kalau bisa ya tujuannya mulia. Kita menjadi orang bijaksana, begitu. Tapi untuk mencapai ini sangat sulit sekali, apalagi di lingkungan kota yang modern. Bukan berarti dhamma yang ada sekarang ini sudah direkayasa sehingga dipermudah tidak sama dari dunia. Nah, untuk mencapai tujuan itu tetap kita pegang teguh. Tujuan akhir dari umat itu adalah kebukasan. Dan tidak semua orang bisa mencapai ke situ. Nah, kemudian tujuan upacara seperti ini adalah untuk meluruskan, bukan meluruskan pandangan salah, dan memberitahukan agar supaya kita ini bisa membersihkan pikiran, yaitu dengan latihan meditasi ini. Tujuan sementara agar supaya pikiran kita itu bersih dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Sehingga dengan modal ini, tidak serakah, tidak benci, tidak bodoh, kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Nah, lakukanlah upacara-upacara seperti ini dengan sungguh-sungguh agar supaya kita ini bisa membersihkan pikiran kita setiap saat. Tujuannya apa? Yang pertama adalah kita dianjurkan oleh Buddha setelah pikiran kita dibersih, untuk menjadi lebih bersih lagi, untuk memperkaya batin kita, kita diajari berdana. Berdana di sini itu bukan hanya menyerahkan sejumlah uang atau menyerahkan barang yang lain, atau ya berdana, itu banyak sekali caranya. Berdana mengorbankan waktu dalam satu minggu, satu bulan, eh satu minggu, satu jam, mendengarkan ceramah dhamma di sini atau berdiskusi dhamma. Dengan mendengarkan ceramah dhamma, itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita bisa mengikuti gejaknya lima orang pertapa itu. Walaupun tidak menjadi arahat, tetapi menambah kekayaan batin kita, lima orang pertapa begitu mendengarkan ada dua jalan yang ekstrim, yaitu kota pertama. Mereka sadar, langsung tahu apa yang dua jalan ekstrim ini. Yaitu jalan hidup berpoya-poya dan jalan pertapaan yang meniksa. Ya benar, saudara-saudara, hidup berpoya-poya itu bisa menjadikan kita bahagia, tetapi bahagianya itu hanya sekejap. Di sana ya, Anda senang nonton ini. Gembira sekali. Atau Anda senang nonton pertandingan sepak bola atau yang lainnya. Itu kegembiraan itu hanya satu jam enggak ada. Setelah itu ingat saudara tugas-tugas harus kerja ini, harus belajar ini, itu, dan seterusnya. Nah, demikian pula dengan belajar mengendalikan pikiran secara ekstrim, dan tanpa ada kebijaksanaan itu merusak badan jasmani. Banyak ya orang yang berlatih meditasi dengan menghindari, saya hanya makan buah-buahan, saya hanya makan makanan yang tidak mengandung daging, dan ayam, atau binatang bersikmat yang lain, atau ikan. Itu ya baik pertama, tapi lama-kelamaan bisa meniksa banyak contohnya. Begitu ini jatuh apa tujuan saudara mengendalikan ini kabur lama-kelamaan. Demikian pula, hidup sebagai seorang pertapa, sebagai seorang yang mengendalikan diri yang tanpa ada dasarnya, juga ini membawa kehancuran. Ini terbukti dari kalau saudara membaca buku yang membahas mengenai empat kebenaran mulia itu. Nah, sekarang mari kita tinggalkan dua cara hidup ini yang sederhana yang kita perlukan saat ini dan nantinya. Buda pertama mengajarkan melatih sila itu penting. Seperti tadi saya ngatakan, melatih sila itu penting. Karena dengan melatih sila, panca sila itu mengantarkan kita ke arah area Atan Kamaga. Delapan faktor jalan mulia. Kemudian, setelah melatih sila, berdana. Nah, ini banyak dilakukan apalagi pada saat bulan Katina. Dengan melatih sila, dengan berdana akan menghasilkan kebahagiaan. Benar. Karena melatih sila tanpa tuntunan yang baik, berdana tanpa pengertian yang baik, mengakibatkan saudara itu untuk kita semua ini mabuk. Mabuk itu ya kita jatuh di dalam dunia keinginan. Dengan berdana nanti, nah itu akibatnya kita bisa memilih kayaan yang berlimpah-limpah. Bolehlah, dikatakan itu memang benar. Tapi kapan masuk hasilnya yang kita terima? Kalau hasilnya, oh nanti setelah beberapa kehidupan, nah ini membuat orang yang berdana secara asal-asalan tanpa ada kebijaksanaan bisa mentur. Lalu lebih baik saya tidak berdana, lebih baik saya pindah ke ajaran lain. Nah itu, ini yang terjadi saat sekarang ini. Kemudian kita harus hati-hati bisa mengendalikan indriya kita. Dengan mengendalikan indriya, lalu perbuatan berdana melatih sila kebahagiaan ini. Kebahagiaan itu nafsu ya, nafsu yang paling halus. Dengan mengendalikan kebahagiaan yang hanya sekejap ini, kita akan melakukan kebahagiaan yang lebih tinggi. Nah untuk ini diperlukan keyakinan. Keyakinan itu bisa tumbuh dan berkembang apabila kita ini banyak melakukan kebajikan. Keyakinan yang ditumbuhkan melalui kebajikan ini akan menjadikan keyakinan yang tidak membutar. Nah setelah keyakinan ini, sila kita akan semakin bersih. Pandangan kita akan semakin bersih, bukan pandangan salah tapi kita berusaha mencari bagaimana mata pencarian benar itu. Kalau kita mencari mata pencarian sulit, sulit sekali. Yang penting Anda bisa melatih berdana melatih sila. Dengan berdana melatih sila, Anda secara bertahap dituntun menuju ke arah mata pencarian benar. Anda dituntun ke arah memilih pandangan yang benar. Nah ini tujuan kita memilih keyakinan yang kokoh, yang kuat. Lalu gunanya apa keyakinannya? Sangat banyak itu, sangat banyak sekali untuk menjadi kita memilih ketenangan yang kuat melalui keyakinan. Keyakinan ini merupakan kekayaan batin yang tidak bisa dinilai berapa harganya. Kalau kekayaan duniawi, rumah, mobil, perusahaan itu bisa dinilai berapa harganya, berapa juta, berapa miliar nilainya, tidak bisa. Tetapi kekayaan batin tidak bisa dinilai dengan uang. Kenapa? Kalau kekayaan duniawi, berubah mobil, perusahaan, rumah, dan seterusnya, itu begitu kita meninggal dunia, tidak bisa menolong. Tetapi kekayaan batin ini, keyakinan ini, begitu saudara sakit, timbul di dalam diri saudara, ingat ajaran sang Buddha, ingat waktu saudara latihan meditasi, ingat pada saat saudara berdana menjadi tenang. Itu menjadi tenang. Nah, kalau misalnya kita ini sudah berada di ranjang kematian, orang lain, anak, saudara, anak, menantu, sudah angkat tangan, tidak bisa apa-apa, dokter, sudah diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah keyakinan ini yang akan menuntun saudara ke dalam kehidupan yang akan datang. Dengan kata lain, kalau di dalam komentar-komentar, orang yang memiliki keyakinan yang berada di ranjang kematian itu, dia melihat gambaran-gambaran yang mengembirakan. Bukan gambaran yang membahagiakan, tapi gembira. Nah, begitu Anda nafas tinggal satu, dua, saat Anda meninggal dunia, ini diceritakan dalam kitab loh. Anda masuk di alam bahagia itu, yang mengembirakan itu, alam surga itu, atau di dalam buku-buku lain disebut alam sukawati itu, seperti Anda bangun dari tidur. Seperti Anda bangun dari tidur, kalau saudara lahir di alam yang bahagia itu, katakanlah kalau di halaman istana, itu diceritakan di halaman istana Anda menjadi pengikut dirasaka. Kalau Anda dilahirkan di dalam istana, istana itu istananya diwasaka, Anda menjadi pembantunya diwasaka. Pembantunya itu bukan tukang ngepel, itu di sana itu, tukang ngepel itu enggak. Anda menjadi pengikutnya wisukama. Wisukama itu kemana-mana selalu mendampingi diwasaka. Kalau saudara, kalau saudara dilahirkan di pangkuan dewasaka, Anda menjadi anaknya dewasaka. Itu hadiah dari orang yang melatih sila, yang suka berdana, belajar mengendalikan pikiran. Nah inilah tujuan jangka pendek umat buda. Kenapa kok tujuan dilahirkan? Nah dewasaka itu adalah siswa sang buda. Beliau adalah raja di alam para dewa. Kemudian dewasaka itu diceritakan telah mencapai tingkat kesucian pertama. Jadi kalau kita ini dilahirkan, apakah di depan istana, di dalam istana, atau di pangkuan, kita ini juga turut belajar dhamma. Ini tujuannya. Dengan demikian ini, kalau misalnya itu umurnya sangat-sangat panjang sekali. Kalau di dunia ini misalnya buda dhamma sudah tidak ada. Yang ada kadang-kadang muncul Paceka Buddha. Kita bisa mengikuti Paceka Buddha, walaupun kita dilahirkan di alam surga itu mengikuti. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Paceka Buddha. Kalau seandainya Paceka Buddha muncul lagi, muncul lagi, kita tetap bisa di situ. Kalau seandainya karma baik saudara itu dilahirkan di alam surga, itu sudah habis. Nah biasanya ada yang menganjurkan. Mari kita pergi ke tempat pesta gitu. Ya itu di situ para div itu bergembira ria. Soalnya tahu kalau Anda ini sebentar lagi mau turun ke dunia. Di situ Anda diberi pelajaran, diberi peringatan-peringatan bahwasannya apa itu pakaian Anda telah kotor. Bunga yang ada di sininya itu kotor. Seperti orang Bali itu tahu ya benar dari sini. Itu maksudnya itu supaya saya itu dekat dengan Dewa Saka. Saya anaknya Dewa Saka. Saya keluarga besar dari Dewa Saka. Maksudnya itu. Ini tanda kalau ini layu berarti sebentar lagi lenyap di alam surga. Nah di dalam di situ diingatkan kamu hati-hati di dunia. Nanti kamu latihlah vila. Kamu latihlah kebajikan. Agar supaya nanti kalau lenyap di dunia kamu bisa lahir di sini. Begitu. Maksudnya rame-rame di Taman Nandana. Nah betul. Kemudian begitu tidak lama lagi sudah lenyap masuk dalam kandungan itu. Nah ini ya. Inilah saudara tujuan sementara kita dilahirkan di dunia lagi di lingkungan orang yang beragama Buddha. Kalau tidak di lingkungan beragama Buddha, karma saudara itu akan mengiring saudara, akan menuntun saudara mendekati wihara atau mendekati tetangga yang beragama Buddha. Nah inilah tujuan keyakinan itu. Anda di dunia dulunya banyak untuk kebajikan. Nah di sana Anda belajar. Tetangga Anda atau tetangga teman sekolah Anda itu akan menuntun Anda mengenal ajaran Buddha. Ya itulah tujuan sementara ini. Kalau seandainya tidak bisa ketemu itu ya Anda mendapatkan kenyakinan yang lain. Maksudnya itu Anda kepingin belajar agama Buddha. Belajar kebebasan tapi Anda tidak menemukan, tapi Anda dinasihati. Lebih baik kamu banyak melatih kebajikan. Nah dari sini pelan-pelan akan dituntun. Dengan Anda banyak melakukan kebajikan, Anda berkenalan dengan orang-orang yang suka melatih kebajikan. Begitu ada di daerah lain ada wihara, Anda diajak ke sana. Itulah yang menyebabkan sang Buddha mengatakan seseorang menjadi pengikut Buddha itu bukan karena kelahiran, karena keperbuatan itu. Nah kita, itulah sebabnya pula agama Buddha itu tidak mau mengiklankan diri. Narik-narik orang tidak mau, otomatis mereka itu datang. Banyak saya menyaksikan itu, orang yang dulunya itu sering saya ajak berantem, Nah dia itu sudah dewasa pindah ke Bandung. Nah dia itu mencari-cari. Begitu ketemu dengan saya, saya juga sudah lupa itu tetangga. Terus saya tanya, rumah yang mana? Duh, kamu kenal ini, ini. Oh kenal, kenal sama ini. Oh kenal. Terus itulah saya, kaget dia itu. Iya, saya umur 68 waktu itu. Dia umurnya 65. Saya tuntuk-tuntuk, ini kenal dulu enak berkelai. Iya, iya. Iya, tak begitu. Nekernya tidak tahu. Terus saya ceritakan ini, ini, ini. Akhirnya bahasanya kasar dengan saya. Bahasa anak kecil itu. Ya sampai sekarang. Dia dilahirkan dengan agama lain, tetapi dia sampai di Bandung mencari agama pindah. Padahal di rumah saya itu ada cetia, tapi dia tidak pernah datang. Itulah namanya karma itu. Nah demikianlah saudara-saudara secara singkat dhamma yang saya ulehkan pada menjelang malam hari ini. Sampai, saya tak membantu putih tata.